Intro Oke, kita berlanjut ya ke Siunya yang ada hubungan sama kambing Siu kambing ini Dia tidak memiliki bintang utama Bintang utamanya kosong Bintang utama kosong itu bukan berarti bagus Juga tidak berarti tidak bagus Jangan lihat dia kosong itu berarti bagus atau tidak bagus Masih kita bisa baca dari yang lain-lainnya Yang lainnya seperti disini ada Ken Ye Ken Ye Ken Ye itu adalah bintang pelindung Atau penolong Bintang penolong Ken Ye itu bersifat orang yang lebih tua Dan jenis kelaminnya wanita biasanya Jadi kalau ada masalah yang timbul Bagi si kambing Yang siu kambing ya Bisa mencari orang yang wanita Yang telah berumur Untuk membantu menyelesaikan masalah Lalu di tahun 2024 ini Saisi kambing ini Perlu menghindari Apa yang disebut Ini ya Di sini ada Cinsu ada Ken Kuan Ini adalah Semacam kombinasi Yang kurang Menguntungkan Yang kurang baik Ken Kuan kalau kita ambil Kuatnya saja Ini ada hubungan dengan Pejabat Ini adalah surat Ada surat Ada Berhubungan dengan pejabat Nah ini secara langsung Kita bisa kaitkan dengan Masalah pajak Masalah pengadilan Nah Adanya panah yang hijau keluar ini Ini artinya Apabila Ada sesuatu hal Dalam hal ini Utang Mengutang Misalnya Maka Kalau Pembang harus bayar Bayarlah Jangan Menjadi masalah besar Karena pada akhirnya Akan harus Dikeluarkan juga Uangnya Barangkali Pengennya lebih besar Malah Sebaliknya Keluarnya Jauh lebih besar Misalnya Dan hati-hati Bila terlalu Memaksakan diri Ini ada Tali-tali Yang siap Mengikat Nah ini kalau misalnya Perjadi perkara Yang ada kaitannya Dengan pengadilan Maka bagi Si kambing Di tahun 2024 Sangat Tidak Menguntungkan Jadi Harus Sangat berhati-hati Di dalam hal ini Nah Yang bagus adalah Siu yang te yang Adalah Memelihara Suasana hati sendiri Artinya Mendiamkan diri Tidak melakukan Sesuatu Yang memaksa Ya Kalau memang Saatnya beristirahat Beristirahat lah Harus keluar Sejumlah uang Keluarlah Begitu Ya Jangan Memaksakan Genda Begitu Ya Dia Intinya adalah Siu yang te yang Ya Beristirahat Memelihara Ketenangan hati Ya Memulihkan Semacam Kerisauan Atau Yang lain-lain Ya Nah Disini Ya Perlu Mendekati Orang Yang Lebih tua Ya disini Berada di Fumukong Ya Perlu menghormati Orang-orang tua Ya Perlu Menghormati Juga Misalnya Menaati Peraturan Peraturan Ya Karena Surat Ada kaitan dengan surat Ya Humu Negara Surat Berarti Aturan-aturan Yang ada Jangan Melawan Aturan Begitu Ya Jangan melanggar Aturan Ya Disini ada Tiansa Ini juga Bintang yang kurang Disukai Ya Ini T.J Juga Kurang Disukai Ya Di dalam Surat Itu ada T.J 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 Itu Itu ada Satu Cerita Itu Merupakan Pankong C.I Ya Artinya Seekor burung Sedang terbang Tinggi-tingginya Tiba-tiba Sayapnya Keselio Apa 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 yang Terjadi Ya Dia akan Terjembebas Ya Jangan sampai Itu Terjadi Kita Teruskan ke Yang lainnya Ya Nah Ini Mukanya sampai Biru dia Nah Oke Ini adalah Siung monyet Di 2024 Di sini Ada Hujun 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 Itu bintang Jendral Hujun Chisa Itu semuanya Adalah Bintang Jendral Bintang yang Bagus Hujun Jendral Berkuasa Bintang Jendral Sedang Berkuasa Berarti Apa Berarti Bagus Bagus Kali Jadi Tahun 2024 Bagi Orang Cuman Intinya Adalah Sesuatu Yang Bagus Ada Masalahpun Apapun Ya Itu cenderung Bisa Diselesaikan Karena Seolah-olah Dia itu Di tahun 2024 Memiliki Kuasa Yang Sangat Tinggi Sangat Baik Apapun Yang dia Omongkan Itu bisa Lebih mudah Diterima Orang Bisa Dininggar Orang Jadi Kalau ada Masalah Apapun Asal Mau Bermegosiasi Biasanya Akan Menyelesaikan Masalah Yang Paling Ditakuti Apa Paling Ditakuti Adalah Memaksakan Diri Menggunakan Kekerasannya Itu yang Tidak Boleh Sedang Berkuasa Sedang Kuat Sedang Memiliki Kekuasaan Ya Dia bisa Mengeluarkan Kekuasaannya Untuk Menekan Orang lain Bisa Tetapi Itu tidak Boleh Dilakukan Pananya Pananya Pergi Pananya Pergi Nah itu 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 Tidak Boleh Tapi Gunakanlah Kekuasaan Itu Sebagaimana Mestinya Itu baru Balik Disini Ada Variant Ada Zipi Vian Itu Adalah Vian Vii Zipi Itu Cepi Ho Zipi Dian Dian Artinya Apa Orang Yang Sedang Berkuasa Biasanya Mudah Bertemu Dengan Orang Orang Yang Tidak Menukainya Ceritanya Orang Yang Isinya Sirik Atau Apalah Mereka Akan Di Belakang Ngomong Macem-macem Jadi Anggap Saja Hal itu Tidak Apa Adalah Nggak Usah Tengapi Nggak Ada Usung Pangkalnya Biarkan Aja Karena Ini Serangga Sebentar Juga Berlalu Dia Kemudian Disini Ada Lungsi Lungsi Fungke Itu Adalah Sebuah Bintang Berpasangan Ada Lungsi Biasa Ada Fungke Biasanya Ada Lungsi Fungke Itu Adalah Sarang Burung Berarti Rumah Sebuah Rumah Rumah Bagus Fung Bagi Poni Lungsi Itu Adalah Sarang Bagi Naga Ya Asli Itu Sebetulnya Kolam Kolam Naga Berarti Sarang Naga Ini Sama Dengan Rumah Juga Jadi Tahun 2024 Bagi Si Monyet Muda Memperoleh Aset Tambah Poverty Atau Gampang Kemudian Dia Juga Dekat Sama Kuan Fu Kuan 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 itu Jabatan Kekuasaan Pejabat Ya Memang Dia sedang Berkuasa Jadi Gampang Bertemu Dengan Orang-orang Yang Memiliki Kekuatan Kurang Begitu Ya Dia Dia sedang Sang Sang Dia punya Semangatnya Sedang Tumbuh Sangat Baik Jadi Yang Paling Pending Adalah Mesti Menempuk Kebajikan Ya Si Fute Ya Jadi Jangan Menggunakan Kekerasan Untuk Menekan Orang Tetapi Pupuk Kepulah Kebajikan Demi Diri Sendiri Dan Keturunannya Nah Itu Yang Disampaikan Di Cuy Tosu Bagi Anda Yang Siunya Adalah Kerah Ya Siu Yang Berikutnya Siu Ini Semua Orang Juga Tahu Ini Adalah Ayam Ya Nah Siu Ayam Di Tahun Ini Juga Tidak Memiliki Bintang Utama Ya Bintang Utamanya Kosong Bintang Warnanya Merah Itu Tidak Ada Tapi Tahun Ini Tidak Jelek Bagi Ayam Tidak Jelek Kalau Tadi Bagi Siapa Itu Kalau Tidak Salah Kambing Ya Itu Kurang Kurang Baik Tapi Bagi Ayam Bagus Karena Dia Ada Tian Fu Ada Yuete Tian Fu Fu Itu Hoki Beruntung Ada Bintang Keberuntungan Ada Bintang Kebajikan Ada Orang Yang Bisa Membantu Ini Sesuatu Yang Bagus Disini Ada Shenzhi Ada Season Season Shenzhi Ini Terutama Bagi Wanita Ini Ada Sinyal Mengendung Atau Melahirkan Kalau Season Sendiri Adalah Hal-hal Yang Bergembira Bagi Si Ayam Tahun Ini Adalah Tahun Yang Baik Ada Sedikit Pengeluaran Itu Tidak Bisa Dihindari Tapi Kalau Pengeluaran Demi Kegembiraan Ya Wajar Bagus Kemudian Disini Ada Henshin Henshin Itu Adalah Bintang Yang Ada Hubungan Dengan Henshin Kerasan Keributan Ya Keributan Ya Kalau Orang Mengatakan Ayam Itu Berisik Baru Bertelur Satu Itu Jangan Berisik Begitu Lebih Kurang Begitu Ya Itu Kata Orang Tidak Tidak Semua Orang Simah Yang Berisik Itu Gak Bener Nah Kemudian Ada Fukong Ada Shenzu Sama Dengan Inilah Ini Ini Ada Hubungan Pengeluaran Kemudian Disini Sedang Berada Di Tianzai Kong Tianzai Itu Harta Tidak Bergerak Tianzai Itu Rumah Jadi Jaga Baik Dengan Rumah Ya Biasanya Tak Ada Masalah Ya Ada Tianzai Kong Ada Season Ini Ini Juga Bisa Menambah Aset Terutama Menambah Property Ya Kadang-kadang Kalau lagi Di Moment-moment tertentu Misalnya Moment-moment tertentu Itu Ada Jual Barang-barang Mahal Misalnya Mobil mewah Misalnya Kebetulan Beli satu Mobil Dapat rumah Lumayan Kalau Kalau dapat Jadi Ini Juga Lebih mudah Bergaul Dalam Pergaulan Lebih mudah Ini Shenzu Ini Juga Adalah Bintang Pergaulan Ya Tak ada Masalah Dengan Pergaulannya Jadi Siu ayam Itu Di tahun 2024 Itu Bagus Nah Kita Berikutnya Siu anjing Ya Di 2024 Nah Ini Sangat Bagus Sangat Bagus Bintang Utamanya Adalah Bienceng Palu Ini Bintang Bisnis Ya Bintang Bisnis Yang Sangat Menguntungkan Kemudian Ada Gudang Ada Barang Yang Dijual Ada Gudang Untuk Menampung Barang Ya Bagi Anda Yang Pebisnis Sangat Bagus Ya Kemudian Ada Bintang Pembantu Jika Ada Masalah Dia Bisa Bembantu Ya KOP Itu Adalah Lawan Jenis Dan Usia Rata-rata Hampir Tanah Ya Huoxin Di Ini Artinya Ada Sesuatu Yang Terjadi Tak Terduga Ya Dalam ini Kalau misalnya Ada hubungan bisnis Ada hubungan Uang Ya Parangkali Itu Memang Ada Suatu Order Yang Datangnya Tanpa Diduga-duga Order Besar Tapi Huoxin Tanpa Bintang Ini Langsung Ditambahkan Dengan Lian Zeng Itu Buruk Itu Buruk Ya Artinya Ini Harus Menghindari Emosi Cepat Naik Darah Ya Jadi Di Cian Zeng Ini Ini Dia Harus Menghindari Emosinya Tian Tianye Tianye Ini Setiap Tahun Ya Dia Itu Cengel Mengikuti Anjing Artinya Bintang Sakit Tapi Karena Tiap Tahun Selalu Mencuri Anjing Arti Kita Tidak Boleh Mengatakan Itu Bintang Sakit Barangkali Kita Bisa Mengertikan Bahwa Dia Memiliki Satu Kelebihan Kita Kalau Bayangkan Si Anjing Anjing Punya Kelebihan Yang Luar Biasa Di Penciuman Ya Tapi Ya Kita Bayangkan Mungkin Ya Itu Ada Kelebihan Bagi Si Orang Si Anjing Ya Di Apa Bicamanya Tentu Bukan Seperti Hewannya Di Penciuman Ada Ada Hal Yang Lain Disini Ada Ini Bagus Dua Ini Bintang Satu Bintang Yang Mudah Mendapatkan Posisi Kehormatan Tentu Tentu Ini Ada Hubungan Dengan Badan Yang Relatif Lemah Tapi Namanya Masalah Dia Sedang Bagus Bagus Ya Sedang Bagus Bagus Sedang Sibuk Sibuk Ya Sedang Sibuk Sibuk Sedang Banyak Uang Jadi Banyak Masuk Banyak Juga Keluar Masuk Keluar Itu Sedang Banyak Jadi Yang Jaga Ya Bidang Ada Badannya Memang Relatif Lemah Sibuk Ini Tidak Ada Artinya Jadi Lebih Kurang Seperti Itu Ini Kebetulan Dapat Dila Ingkong Berarti Lebih Leluasa Untuk Menentukan Arah Pergembangannya Lebih Kurang Seperti Itu Nah Kalau Kita Peruskan Lagi Ya Itu Adalah Nah Si Ini Ya Then Banyak Lagi Pra Lagi Banyak Terima kasih.